Pengeboran diduga anggaran dari PU, tapi nggak ada tulisannya, nggak ada papan proyek, apa nama proyek, ini dana APBD atau swadaya ya, nggak ada papan proyeknya. Proyek Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, DPUPR Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di bidang perairan terkesan digarap kurang profesional. Saat redaksi media Gunung Kidul TV dan rekan jurnalis lainnya mendatangi di lokasi proyek pengeboran air di Kalurahan Wareng di saat pertama kali Sabtu 21 September 2024 tidak terdapat papan proyek. Info dari salah satu perangkat Kalurahan Wareng sudah berjalan selama satu mingguan. Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Sigit Swastono mengatakan bahwa proyek ini adalah salah satu sumber penggunaan anggaran negara. Saat ditanyakan pemasangan papan nama sampai semingguan tidak ada, beralasan kemungkinan papan proyek ketinggalan. Saat ditanya dari mana pelaksana proyek pengeboran air, Sigit Swastono menjelaskan PL rekanan dari DPUPR selama ini yang sudah bekerjasama. Ditambah saat redaksi berkunjung kembali ke lokasi pengeboran di Kalurahan Wareng dan konfirmasi ke Wairun, salah satu perwakilan pihak sivi asal Madiun menampik bahwa papan proyek sudah dipasang sejak awal, padahal sudah jelas Sabtu 21 September 2024 sore hari. Redaksi Gunung Kidul TV tidak menemukan papan proyeknya. Ditambah saat dicermati kembali ternyata ditulisan pada papan proyek tidak mencantumkan anggaran berapa dan sumber dari anggaran apa. Ini proyek menggunakan anggaran negara, tapi terkesan digarap kurang profesional. Imawan Muhammad Arief mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.